Tadi saya pernah dapat cerita bahwa Bupati Bakalan yang pertama itu bikin acara pernikahan Tapi di sisi hujan, datang ke tempat saya ikut nakolin, tolong saya, mesti ikut nakolin, tolong hentikan hujan Karena saya mau bikin pesta pernikahan anak saya, saya ingin tujuh hari tujuh malam tidak hujan Kalau Bapak Bupati, kalau Saikona memang wali, pasti bisa menahan tujuh hari Baik, karena Saikona konil, ambil kertas, kertas diambil sama Saikona konil, ditulis, dikit, ditulis Tolong tulisan ini kamu paku di atas pintu Bener-bener tujuh hari, tujuh malam tidak hujan Akhirnya Bapak Bupati ini saking senengnya, ingin tahu tulisan apa ini Kok hebat bisa menghentikan hujan sampai tujuh hari tujuh malam Begitu di muka, Bapak Bupatinya emosi Karena tulisannya, Bupati malah narajan Lalu itu makanya, InsyaAllah ini bisa cari hujanlah Jadi, kenapa? Para santri ini, kata Belanda Track recordnya itu sangat tidak bisa jatuh Dan tidak bisa dikendalikan oleh Belanda Belanda Diatur apa saja, sampai akhirnya santri ini melakukan pemberontakan Yang melibatkan dari seluruh Jawa Bahkan sebagian besar Sumatera Sampai di Madura Dikenal dengan pemberontakan Timur Perang Sabir Akhirnya Belanda kalah, kalah kabut Dua juta gulden habis Dua ratus ribu tentara terbaik Belanda habis Kenapa? Karena perang melakukan Timur Timur negoro Santri Timur negoro adalah santri Buktinya apa? Timur negoro punya tasbih Yang sampai sekarang masih ada Artinya, Timur negoro bukan hanya seorang santri semata-mata Bahkan pengamal torikok dalam kehidupan yang sehari-hari Akhirnya Belanda Sudah deh, kalau kayak gini bangkrut kita Santri ini gak pernah bisa dikontrol Akhirnya ada seorang politisi Belanda Namanya Pantemeter Mengusulkan kemana-mana di Jelena Di Belanda Diusulkan penerat Wilhelmina Tuan Kalau tanah India Belanda ini terus dijajah Dengan kekerasan Kita akan mengalami kebangkrutan Kita akan mengalami kebangkrutan besar Karena apa? Di pelopori oleh santri Kita tidak bisa lagi mengendalikan Para penerat Wilhelmina Di India Belanda Terus apa usulnya? Bagaimana kalau dirubah dari penjajahan yang bersifat fisik Ke perubahan yang bersifat pengetahuan Artinya apa? Orang India Belanda Mesti dididik dengan sekolah Cara-cara Belanda Akhirnya Belanda Mensetujui Ratu Wilhelmina Bahwa anak-anak India Belanda Harus disekolahkan dengan standar ilmu Belanda Belanda tidak bisa dijajah secara fisik Bisa dijajah secara pengetahuan Akhirnya Belanda mengizinkan anak-anak sekolah Politik Belanda ini dikenal dengan apa? Politik etis Dan politik etis inilah yang menyebabkan anak-anak Nusantara bisa sekolah Tapi apa dinyana? Apa disangka? Santri tetap melakukan perlawanan dengan Belanda Belanda dengan satu semboyan Yang sangat terkenal Manta Shabbaha Nkoumin Fahuwamidum Jadi sebelum yang lain-lain hari ini pakai semboyan itu Santri sudah lebih dulu bersemboyan Manta Shabbaha Nkoumin Fahuwamidum Akhirnya ternyata Santri tidak mau sekolah di sekolahan Belanda Kurikulum Belanda patah oleh Santri Bahkan akhirnya perlawanan itu menjadi sangat keras Belanda pakai baju, jas, Santri pakai baju biasa Belanda pakai celana, Santri lawan pakai sarung Belanda akhirnya pinung Belanda pakai sepatu, Santri pakai sendal Belanda pakai sendal, Santri pakai sendal dari kayu Belanda itu pakai sendal kayu, Santri pakai sendal betulnya satu Ini perlawanan Belanda marah Belanda marah Akhirnya Belanda menarik pajak kepada Pondohusat Tepu Tepu Minta bayar pajak Apa yang dilakukan dia yasif Saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden Karena uang gulden Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang Karena padi dan sapi bukan bagian dari mantas Tapi uang gulden adalah bagian dari mantas Jadi konsisten orang itu kalau melawan Jangan kayak orang sekarang, melawan tidak konsisten Melawan rokok dengan rokok haram Tapi mau gaji sebagai pegawai negeri Ini tidak konsisten Akhirnya Belanda marah Karena Belanda marah Tiba-tiba kemudian bodoh ditekan Akhirnya besoknya Belanda minta maaf Pada bodoh pesantri Tepu ireng Karena pabrik bulu cukir Ceropongnya meluntir jadi angka delapan Rengkok ini Ditekuk oleh saudaranya punya inafullah Namanya Mbah Rositi Dan Mbah Giai Basarutin Makamnya yang Mbah Rositi di pojoan Makam Tepu ireng Yang Mbah Basarutin Makamnya ada di Sewulat Mono Rombong Akhirnya santri sebagian tidak bisa dikontrol Diditek dengan cara Belanda Tidak mau Akhirnya santri kejar-kejar Dari pusat-pusat kota Maka santri berlari ke desa-desa Berlari ke gunung-gunung Maka dari itu santri ada di kampung Dan ada di gunung-gunung Makanya kalau santri dibilang besok Dibilang pelosok Kami tidak pernah malu dengan standar itu Karena itu adalah bagian dari cara kami Dulu melawan Belanda Tidak berkompromi Demi kemerjakaan negara kesatuan Republik Indonesia Tidak bisa diatur Kenapa Santri kalau sudah urusan ini Tidak bisa diatur Karena santri Ditinggalkan diwari Warisan Warisan apa Ada warisan-warisan Bahasem pun diwarisi Oleh bakho Bakho Lir Warisan bakho Lir Untukkan sama tas Tasbe Semua ulama guna warisan Warisan karena al-ulama Barisatul Ambiya Nah Ulama-ulama ini diwarisi dua Satu diwarisi is Islam Islam diwariskan kepada para ulama Yang akhirnya dikenal dengan Islam Ahli sunnah wal Jamaah Apa itu Islam ahli sunnah wal Jamaah Islam yang runtut Dari zaman Rasulullah Sampai ke zaman Berikut Berikutnya Kenapa Karena Rasulullah Mengwariskan Islam Kepada orang-orang Yang ada di zaman Rasulullah Siapa orang yang di zaman Rasulullah Ya orang Mekah Yang namanya Abu Bakar Yang namanya Omar Osman Ali Tolha Ini sohabat Rasulullah Karena sama-sama orang Mekah Tetangga Rasulullah Itu bersama-sama Belum ada sohabat Orang Madula Belum ada Maka belum ada Sohabat Orang namanya Jodi Belum ada Sana Dan Rasulullah Meninggal Marisan Rasulullah Diberikan Sohabat Ada orang Pengen belajar Ke Rasulullah Gak ketemu Rasulullah Ketemu sahabat Sohabat Orang ini disebut Tapi Tapi ini Atau Pengi Sampai akhirnya Sampai akhirnya Sampai akhirnya Orang-orang Di Bangkalan Orang-orang Di Nusantara Mendapatkan warisan Apa yang dari Rasulullah Melalui Sayyid Nah Nah Ini pengikutnya Namanya Santri Yang dalam Bahasa Intiba Sudah intiba Puluhan Kali Inilah yang namanya Ahli Sunnahwal Jama'ah Makanya Nahbatil ulama Sayyid Sonak Alil Mempelajarkan Kita semua Agar tidak Melupakan Ahli Sunnahwal Jama'ah Bagaimana Terisi Orang-orang Yang menjadi Mata rantai Kita sampai Ke Rasulullah Makanya Kita diajarkan Untuk selalu Memelihara Ajaran Para pendahul Pendahul Ajaran Rasulullah Melihara Yang diajarkan Sahabat Yang kita Melihara Yang diajarkan Tabi'in Kita Melihara Makanya Kalau mau cari Sejarah Besar Sejarah Besar Alil Sunnahwal Jama'ah Carilah Di dalam Nahbatil Olama Masih Lengkap Juntuh Takasih Juntuh Jadi Islam itu Setelah Keluar Dari Makkah Kemadi Madinah Dari Madinah Kemana Ke Basro Di Basro Ketemu Seorang Raja Hebat Namanya Rustuk Orang Indonesia Nyebutnya Rustab Yang masuk Kesana Sayyidina Adi Amin Talib Raja Rustuk Tertarik Akhirnya Ngambil Menanggu Sayyidina Amin Lahir Sayyidina Amin Sayyidina Amin Amin Di tengah Situasi Sayyidina Hosen Menjadi Penerus Penerus Perjuangan Terjadi Konflik Dengan Kelompok Lain Di luar Sayyidina Amin Musaid Hasil Nyapang Sayyidina Musaid Terbunuh Terbunuh Di bulan Asyum Asyurah Tanggal Semuh Sempuluh Peristiwa itu Menjadi Peristiwa Duka Kau Muslimin Seluruh Dunia Peristiwa itu Tidak Boleh Dilupakan Makanya Menerus Menerus Para ulama Masih Memelihara Bulan Asyurah Oleh orang Di Indonesia Oleh Satri Disebut Bulan Su Surah Atau Su Surah Orang Orang Sini Kalau Kepanjangan Hampir Ikor Nya Saja Muhammad Kepanjangan Jainal Api Jainal Rohim Rohim Apalagi Kalau Di Madura Banyak Nama-nama Pede Rangkarnori Banyak Tapi Kanor Ada Karan Ada 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 Jadi Nama-namanya Jadi Bede Bede Belakang Jadi Bede Nah Disini Asyurah Peristiwa itu Masih ada Bulan Su Surah Atau Surah Makanya Satri Karsan Di bulan Itu Tidak Menikahkan Anak Karena Itu Bulan Tidak Sebagian Besar Bikin Bukur Merah Sebagian Besar Santunan Anak Ya Itu Masih Ada Di Galangan Satri Karena Apa Agar Tidak Lupa Makanya Ketika Rantin Rohman Masuk Surabaya Bulan Surah Ini Penuh Bahaya Maka Kotanya Dikasih Nama Masuro Koyo Disimbolkan Dengan Ikan Surah Dan Koyo Ada Termasuk Raja Rusto Masuk Islam Sebelumnya Menyebab Api Apinya Adalah Bangunan Tinggi Untuk Menaruh Api Namanya Mana Manaro Begitu Masuk Islam Apinya Dibuang Manaronya Taruh Di depan Masjid Akhirnya Masjid Persia Punya Manaro Semua Dunia Islam Lihat Manaro Bagus Maka Perlu Balubah Bangun Mana Manaro Sampai Madura Namanya Menang Menara Mosaik Mosaik Masjid Masjid NU Masjid Lengkap NU Masjid Untuk Karena Dijaga Namanya Arisen Nawal Jamaah Runtut Ya Dari Ma'asyim Runtut Ke Baholel Runtut Kegi Sholeh Darat Runtut Kegi As'ari Masjid Runtut Kegi Khoyron Masjid Runtut Kegi Abdul Wahid Gurunya Masjid Runtut Kegi Abdul Halim Masjid Runtut Kegi Sufyan Masjid Runtut Kegi Jabbar Masjid Runtut Kegi Abdul Rahman Lasem Masjid Runtut Kegi Abdul Halim Benowo Masjid Kegi Kurunya Kurunya Mbak Jokro Sunan Geseng Masjid Kurunya Sunan Kalijaga Masjid Seritanya Di kalangan NU Kepada Gurunya Sunan Bonang Masjid Untuk Kepada Gurunya Sunan Ampel Masjid Untuk Kepada Gurunya Namanya Seyid Ibrahim Asporo Masjid Untuk Kepada Gurunya Sayyid Jambalutin Al-Musayni Al-Kabir Masjid Untuk Secara Bukurannya Masjid Lekap Masjid Datangi Kepada Bapaknya Sayyid Muhammad Masjid Masjid Kepada Gurunya Sayyid Ahmad Jalalutin Dicampak Masjid Masjid Dari Sejarah Gurunya Sayyid Abdul Malik Dimongol Masjid Kepada Gurunya Sayyid Al-Ami Abdel Fakir Masjid Kepada Gurunya Sayyid Ahmad Soheb Berbat Masjid Kepada Gurunya Sayyid Al-Khali Masjid 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 Acar Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Masjid Masjid Beserta Sejarahnya Bahkan Ketika Situasi Politik Sampai Sayyid Al-Ami Keluar Dari Jazira Punya Anak Sayyid Bakir Sayyid Bakir Punya Anak Sayyid Sudah Tidak Tahan Dalam Situasi Konflik Di Timur Tengah Lahirlah Solawat Kekelisahan Kekundahan Allahumma Salli Ala Sayyid Ilah Muhammad Wa Ashmil Zalim Akhlil Masjid 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 Luklet Makanya Nakbabir Ulama Tidak Pernah Lupa Lumpa Lumpaan Sejarah Masjid Masjid Lumpa Lumpa Sampai ke zaman Sajid Jamaluddin Al-Husaydi Al-Kabdil Membawa Islam masuk Para Maseh Uto Peristiwa-peristiwa Perang di zaman Para Tabi'in Maseh Uto Persiapan perang Di Antogia Yang melahirkan Kizim-kizim besar Maseh Uto Di kalangan akutnya ulama Membangkitkan Semangat perang Di peristiwa Antogia Yang melahirkan Yang melahirkan Perjanji di NU Maseh Uto Namanya perjanjian Sama tiba-tibaan Dari peristiwa itu Melahirkan perjalanan Banyak dari Maroko Melewati lautan Atlantik yang ganas Maka untuk meredakan Meredakan laut Lahir kizim yang dikenal Nama kizim Bahri Maseh Uto Di kalangan santri Dalam persiapan Perjalanan melewati Padang Kalahari Menanggal petir yang masuk Maseh Uto Kizim namanya Kizim Bar Barti Persiapan masuk Di Terusan Suez Lahir kizim Namanya kizim Latif Maseh Uto Kecamuk perang Lahir kizim Nasor Maseh Uto Kemasrahan kepada Rosugo yang melahirkan Salawat Nari Maseh Uto Di kalangan santri Nahkodil Alamah Kenapa? Karena para Poparis Dipelihara sejarahnya Dan amaliyah Amaliyahnya Sampai akhirnya Islam bergerak Terus Masuklah Islam Ke dosa Maseh Uto Kecitaan Para ulama Nusantara Pada Rasulullah Dimana Rasulullah Dalam setiap Beribadah Pakai baju Jubah Masih Uto Dipakai Tapi karena Jubah Tidak bisa dipakai Oleh orang Mandura Kalau mau nanam Padi Mau karapan Sampai Maka baju Rasulullah Yang disebut Baju syar'i Agar tidak Hilang identitasnya Maka baju syar'i Dipotong Potongan syar'i Namanya Syar'un Orang-orang tidak punya Huruf air Punya Bungu-bungu Maka syar'un Menjadi Syar'un Syar'un Menjadi Syar'un Syar'un Ini identitas Syar'u Syar'un Masih lengkap Pelajarannya Masih lengkap Dimana Ketika membawa Allah Ke Nusantara Tidak mengenal Allah Tapi mengenal Pengir Pengiran Tidak ada masalah Inilah yang dilakukan Masuk ke sebuah negara Adalah untuk Menang Menanam Muda Karena ayat Al-Quran Menjabarkan Wakafat Bila Insya'idah Ini zaman Rasulullah Sendirian Muhammad Rasulullah Menjelaskan Era Para Soha'at Soha'at Asyidda'u Alal Kufar Rohama'u Bayinah Ini adalah Eranya Soha'at Asyidda'u Alal Kufar Saling mengasih Eranya Setelah itu adalah Era menanam Di tempat yang jauh Di dalam Taurat Dan di dalam Injil Islam digambarkan Seperti tanah Tanaman Akhraja Shat'ahu Fa'azahrohu Mastang lato Mastaw'ala Sukit Yohji Muzurro Aliyah Kitu Bihimul Kufar Maka Era Nyanam Nanam Nanam Pakai apa? Pakai Benih Benih Benihnya Dari mana? Dari Surah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Benih Ditanam Pakai Cara sini Allah Ditanam Dengan cara sini Pakai Pengir Pengirat Deni dan Muridun Tanam Cara sini Pakai Sandri Syaikh Bustadar Pakai Kiai Makanya Kiai Bukan Bahasa Arab Makanya Kalau Kiai Kumpul Bisa Dijamakan Menjadi Buyaha Gak Bisa Itu Itu Sat Namanya Ah Gitu Nah itu Akhirnya Orang tidak Banda Sana Oh ini Cara Nanam Mulai Sholat Dengan Sembah Sembah Terus Diajarkan Pelan-pelan Satri Dengan Sembah Makanya Kadang Kalau orang Tidak Paham Proses Islam Disansi Nusantara Orang Itu Juga Minum Cara Nanam Nah Sekarang Banyak Yang Minum Cara Nanam Islam Di Nusantara Mau Ditanam Dengan Cara Di Luar Nusantara Akhirnya Malah Ribut Itu Cara Nanam Tapi Sandri Tetap Konsisten Menanam Dengan Cara Menanam Menanam Bena-bena Bahasanya Makanya Kadang Kalau Tidak Mengerti Emosi Masa Ulama Syairun Ustadun Dipanggil Kiai Disini Padahal Disini Ada Tomba Kiai Pleng Leren Tomba Kiai Apa Ada Kepu Kiai Selamat Makanya Kadang Kalau Tidak Memahami Ini Dikira Ulama Itu Ada Dari Kepu Dikira Ulama Itu Dari Ular Bukan Itu Baksonya Ulama Itu Manusia Yang disebut Kiai Hensi Kadang Ya Bukan Tidak Bapak Biar Tidak Rame Dikit Kadang Kita Punya Keramean Keramean Ini Tidak Bapak Ya Ishar Lah Ini Jatuh Loh Gapak Loh Kedek Disini Orang Bisa Emosi Kalau Gak Seperti Orang Indonesia Masak Dupi Di Indonesia Disebut Aku Aku Ini Aku Beli Aku Keluarnya Kelu Disini Eh Ondamu Apa Mio Mio Yamaha Indomie Disebut Sari Sari Seluruh Kembalon Disebut Sob Sob Tek Seluruh Kompahir Disebut Sanyo Kalau Gak Ngeras Bicara Pertikin Orang Nusantara Emosi Nih Masa Ada Pemson Disebut Ondol Itu Cara Orang Indonesia Ya Gitu Kadang Dicoto Ibu Ibu Madura Kalau Lembaran Musim Seluruh Kumpus Yang Kompat Misinya Tidak Dari Dari Arun Bener Bener Paham Kadar Akhirnya Jat Ahu Ba Azar Mas Tidak 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 Arun Ahab Begitu Mulai Paham Paham Akhirnya Kemudian Orang Orang Yang Disebut Wali Kenapa Disebut Wali Karena Orang Orang Inilah Takut Allah Sebut Pengiran Tidak Takut Ulama Disebut Tidak Takut Tidak 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 Wali Kenapa Karena Sebelum Islam Datang Yang Memenggang Dari Agama Para Brahman Brahmana Brahmana Itu Tidak Takut Apa Karena Brahmana Tidak Ngurus Dunia Itu Kasta Tertinggi Dalam Agama Hindu Brahmana Dibawah Brahmana Ada Kesatria Para Raja Raja Tidak Boleh Ngomong Agama Dibawah Ada Vesya Pegawai Negeri Tidak Boleh Ngomong Agama Dibawah Ada Sedera Ada Pedagang Ada Petani Orang Orang Kaya Itu Sedera Tidak Boleh Ngomong Agama Dibawah Ada Yang Pemita Pemita Parya Dibawah Parya Ada Tukang Mutil Apa Ngendit Itu Kuca Dibawah Kuca Ada Maling Tapi Kalau Ketahuan Lari Itu Namanya Pleka Dibawah Ada Yang Maling Tapi Ketahuan Berani Namanya Candala Jadi Pedagang Ini Sudera Makanya Ketika Islam Disebarkan Oleh Para Pedagang Orang Jawa Tidak Mau Orang Madura Tidak Mau Karena Sud Sud Terang Makanya Kalau Anda Mengatakan Islam Disebarkan Dibawah Sudakar Tertolak Dalam Ilmu Sosiologi Dan Antropologi San Tarang Tertolak Lalu Yang Masuk Kesini Tidak Bisa Karena Yang Ngomong Agama Jadi Harus Bener-bener Yang Sekelas Brahma Brahma Dan Itu Kelasnya Wali Makanya Yang Menyebarkan Islam Para Wali Dan Disamping Para Wali Islam Di Nusantara Ketemuan Peradaban Besar Ada Peradaban Nusantara Yang Mempersatukan Dari Sabang Madagaskar Sampai Semenanjung Australia Sampai Ke New Zealand Sampai Kesepelah Hawaii Sampai Kesepalau Korea Itu Dibersatukan Waktu itu Sebuah Kekuatan Besar Namanya Kekuatan Singatari Dan Baca Baik Dan Yang Harus Kita Ketahui Konseptor Pempersatu Nusantara Pertama Kali Adalah Orang Madura Namanya Aryawira Raja Maka Sampai Tidak Bertanggung Jawab Kepada Besantara Jangan Memulai Perpecahan Besantara Dari Madura Madura Adalah Yang Punya Konsep Pertama Kali Tentang Besantara Aryawira Raja Sebenarnya Jadi Majapahit Nah Maka Majapahit Sudah Bangsa Jangan